ini ada yang tanya apakah yang dimaksud dengan pemahaman wehdatul wujud maksudnya wehdatul wujud itu pemahaman bahwa yang wujud itu hanya Allah berarti alam ini gak ada alam ini juga Allah nah wehdatul wujud itu ada dua wehdatul wujud sebagai pemahaman filsafat yang akhirnya mengingkari agama ini jadi Tuhan itu ya alam semesta ini gak ada Tuhan itu ya alam semesta ini Tuhan pemahaman secara filsafat pemikiran nah itu ya kufur ada wehdatul wujud yang sumbernya dari orang-orang sufi bukan karena mereka itu berpendapat bahwa alam ini Tuhan bukan tapi sangking mereka ini digir siang dan malam sampai lupa segala-galanya sehingga mereka itu merasa yang ada hanya Allah seperti yang diceritakan mengenai Abu Yajid al-Bustami Al-Halas dan sebagainya itu itu sebetulnya mereka itu bukan menganggap alam ini Tuhan bukan begitu tapi sangking kuatnya digirnya siang dan malam sampai kayak lupa segala-galanya ditanya siapa kamu Allah bukan karena dia mengaku Tuhan bukan begitu dia juga sholat tiap hari tapi karena sangking konsentrasinya digir sampai terjadi mabuk mabuk digir nah ini juga keliru tapi makzur karena apa ini orang-orang yang dalam keadaan ekstasi istilahnya itu orang yang tidak ingat apa-apa bukan dia mengingkari wujudnya makhluk tidak itu yang harus dipedakan wehdatul wujud dari orang-orang palsafat itu mereka beranggapan bahwa alamnya Tuhan tapi kalau wehdatul wujud dari orang-orang sufi maksudnya bukan begitu yang diingat hanya Tuhan sehingga mereka mengatakan perkataan-perkataan yang kadang-kadang susah dibahami orang lain karena ini perasaan ditanya siapa kamu Tuhan katanya itu tuh bukan mereka ngaku Tuhan tapi sangking kuatnya ingat kepada Tuhan itu sebagaimana ceritanya mazudun Layla sangking cintanya kepada Layla itu kalau ditanya kamu siapa Layla dari mana? dari Layla mau kemana? ke Layla orang mabuk itu ya tidak ada aturannya memang maka Syahmat Al-Faruqih mengatakan wehdatul wujud itu tidak benar itu makhluknya orang mabuk yang benar itu wehdatul syuhud orang itu yang dipandang hanya Allah saja itu benar makhluk itu semua yang mengandalkan Allah tapi kalau orang mengatakan yang ada hanya Allah saja makhluk tidak ada itu kleru itu makhluk itu ada kamu itu juga makhluk yang benar yang kamu pandang Allah saja makhluk itu ada tidak usah dipandang sekarang takrol dulu ya takrol 5 menit apa yang saya sampaikan tadi dimudah karokat selamat menikmati selamat menikmati